Terungkap posisi Yusuf Mansur saat rumahnya digeruduk masa Senin 20 Juni 2022, ternyata di luar negeri. Yusuf Mansur tak menampakkan batang hidungnya saat masa yang terdiri dari pengurus dan jemaah Masjid Darussalam. Kota wisata bober mengeruduk rumahnya. Masjid yang menuntut ganti rugi atas investasi batu pada 13 tahun silam yang dijanjikan Yusuf Mansur pun pulang dengan tangan kosong. Seorang perwakilan Masjid yang juga merupakan sekretaris siayasan pelita lima pilar, Heri M. Yusuf, berujar jika ayah Wirda Mansur itu kabur. Padahal puluhan orang itu menuntut kesediaan Yusuf Mansur untuk berdialog dengan mereka. Ya dia, Yusuf Mansur, kabur kop, tanda seri dikutip tribunus dari kompas.com. Namun tudingan itu dibantah oleh kuasa hukum Yusuf Mansur, Ari Sungaria. Ari mengungkapkan di mana posisi Yusuf Mansur saat rumahnya digeruduk masa. Sepanjang sepengetahuan saya, dari dua minggu yang lalu, beliau, Yusuf Mansur, berada di kota Tarim, negara Yaman. Papar Ari, pada awak media, selasa 21 Juni 2022, menurut dia, Yusuf Mansur sedang belajar dan bersilaturahmi dengan ulama di kota Tarim. Dalam kesempatan itu, Ari tak menjelaskan Yusuf Mansur sedang belajar apa dan bersilaturahmi dengan siapa di sana. Agenda beliau adalah untuk belajar dan bersilaturahmi dengan ulama di sana, tukasnya. Sebelumnya, fakta baru pun terungkap terkait investasi batu bara Ustadz Yusuf Mansur. Sekretaris Hayasan Pelita 5 Pilar, Harry M. Yusuf. Mewakili para korban menuturkan Ustadz Yusuf Mansur awalnya menawarkan investasi batu bara kepada pengurus dan jemaah masjid. Dia, Yusuf Mansur, datang ke Masjid Darussalam. Terus dia mempresentasikan bisnis di dalam masjid, kata Harry dikutip dari kompas.com. Para jemaah dan pengurus masjid di ini imingi mendapatkan keuntungan dari investasi itu per bulan. Hingga pada akhirnya banyak jemaah dan pengurus masjid yang mengikuti program investasi ini. Tidak sedikit dikabarkan sebanyak 250 orang yang terdiri dari jemaah dan pengurus masjid mengikuti program investasi tersebut. Mereka tidak menduga uang yang sudah digelontorkannya sejak 2009 hingga 2010 itu hilang tanpa kabar. Hingga saat ini kata Harry, para korban tak kunjung mendapatkan keuntungan. Investasi mulai 2009 akhir sampai 2010 awal durasi investasi. Nah, sampai sekarang ini tidak ada yang dikembalikan, lanjut Harry. Sebelumnya, sambung Harry ada dua orang yang awalnya sempat mendapat hasil investasi selama beberapa bulan. Namun, pada kenyataannya tidak ada lagi yang mendapatkan keuntungan ataupun pengembalian dari investasi tersebut. Jumlah total nominal investasi para jemaah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata diklaim mencapai 46 miliar rupiah. Bahkan, ada beberapa orang yang berinvestasi hingga miliaran rupiah kepada Ustaz Yusuf Mansur. Dari 250 orang investor, uang yang terkumpul waktu itu mencapai 46 miliar rupiah, kata Harry. Salah seorang investor, kata Harry, bahkan sampai menjual tempat tinggalnya untuk mengikuti investasi batu barang milik Yusuf Mansur. Dari hasil menjual rumahnya, NK mendapatkan uang sebesar 700 juta rupiah. Terus, siang 500 juta rupiah diinvestasikan ke batu barang, ungkap Harry. Sementara sisanya, untuk biaya mengontrak rumah. Harry mengatakan bahwa puluhan orang itu datang untuk berdialog langsung dengan Yusuf Mansur. Namun, mereka tidak bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur secara langsung. Alih-alih bertemu dengan yang bersangkutan, para korban malah bertemu dengan orang yang mengaku kuasa hukum Ustaz Yusuf Mansur. Jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Senin, kita sudah di sana. Kita berdiri, kita nggak mau masuk ke dalam, Yaman, Yusuf Mansur. Karena kalau masuk ke dalam, katanya nggak boleh direkam. Ia kita menyampaikan tuntutannya di tengah jalan, ujar Harry. Menurut Harry, penyampaian tuntutan itu berlangsung selama 1,5 jam, meski tidak ada Yusuf Mansur di lokasi kejadian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. 46 miliar rupiah, kata Harry. Salah seorang investor, kata Harry. Bahkan sampai menjual tempat tinggalnya untuk mengikuti investasi batu barang milik Yusuf Mansur.